Intro Halo, selamat datang di channel Yo Masak Kali ini saya akan membuat mie goreng spesial Ala abang-abang penjual mie goreng yang menggunakan gerobak Atau yang di kaki lima Yang memang rasanya itu sangat terkenal enak ya Nah, tapi sebelum saya mulai Silahkan subscribe dulu Untuk mendapatkan upgrade video-video terbaru dari channel Yo Masak Jadi, sekarang kita langsung aja Yo Masak Saya pakai mie telur Bawang merah Bawang putih Kemiri Bawang bombay Ebi kering Telur Sosis dan basho Sayur sosin Bawang daun Untuk bahan pelengkapnya adalah Garam Merica Kaldu ayam bubuk Cabai kering Kecap asin Kecap manis Dan minyak goreng Kita halusan bahan bumbu utamanya Ulek sampai halus Bisa menghalusan menggunakan blender Jika memasak Untuk porsi yang banyak Setelah halus Nyalakan kompor Masukkan minyak goreng Secuknya Masukkan minyak goreng secukupnya Pertama, goreng telurnya Lalu Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Masak sampai harum Setelah harum Masukkan mie Masukkan sosis dan basho Masukkan sayur sosin Dan bawang daun Yang sudah diiris-iris Masak sebentar Lalu tambahkan garam Merica Kaldu ayam bubuk Cabai bubuk Sesuai selera Kecap asin Kecap manis Sesuai selera Masak sampai bahan dan bumbu merata Terakhir Tambahkan sedikit air Masak sampai air Menyerap Habis Masak sampai bahan dan bumbu merata Terakhir Terakhir Masak sampai bahan dan bumbu merata Terakhir Terakhir Masak sampai bahan dan bumbu merata Oke, mie goreng spesial ala abang-abang gerobak atau penjual kaki lima ini sudah selesai Sekarang saatnya kita cobain apakah enaknya sama kayak mie goreng abang-abang yang gerobak itu Ayo, coba ya Masih panas Sosisnya Rut Basso Mie goreng yang membuat beda dari mie goreng buatan kita di rumah itu sama yang abang-abang gerobak Atau penjual mie goreng di pinggir jalan yang memang rasanya beda Yang membedakannya itu adalah dari bahannya Dari bahan bumbunya itu ditambahkan heavy cream Dan bukan hanya bawang merah atau bawang putih, tapi ditambahkan sedikit bawang bombay Sehingga hasil akhir dari rasanya itu berbeda dari mie goreng yang biasa kita bikin Dan itulah kenapa kalau kita suka ngerasain atau beli mie goreng itu lebih enak daripada buatan kita sendiri Karena itulah rahasianya adalah bahwa ada bumbu tambahan yang tidak pernah kita pakai untuk memasak mie goreng ini Sekarang saya coba lagi ya Pedasnya pas Saya di sini menggunakan cabai kering bubuk Cabai kering bubuk itu banyak di pasaran Yang sudah jadi tinggal beli bisa ditambahkan ke sini Karena rasa pedasnya juga lebih enak Oke, buat anda yang suka dengan mie goreng ini Silahkan subscribe Dan share videonya Selamat menikmati dan selamat mencoba ya Bye